Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kita lanjutkan materi dimensi 3 Kali ini akan membahas tentang jarak titik ke garis Materi yang kemarin kita telah membahas jarak titik ke titik Berikut ini adalah jarak titik ke garis Mengenai jarak titik ke garis Peragaan yang akan saya ilustrasikan ini Itu menunjukkan jarak titik ke garis Misalkan saya punya titik A dan garis G Jika ingin mencari jarak titik A ke garis G Itu caranya adalah titik A kita proyeksikan ke garis G Titik A kita jatuhkan ke garis G Begitu Dengan syarat disini harus tegak lurus Sehingga Yang namanya jarak titik A ke garis G Itu merupakan panjang ruas garis Yang ditarik dari titik A Dan tegak lurus dengan garis G Jadi ruas garis yang merah ini Itu menunjukkan adalah jarak titik A dengan garis G Sekarang supaya lebih memahami Perhatikan contoh satu ini Diketahui kubus ABCDEFGH Itu kubusnya Kemudian dengan panjang rusuknya Ini adalah 5 cm Panjang rusuknya 5 cm Pertanyaannya adalah jarak titik A ke rusuk HG Jarak titik A ke rusuk HG Bagaimana penyelesaiannya Kita perhatikan Penyelesaian dari soal itu Dari kubus ABCDEFGH Panjang rusuknya 6 cm Jarak titik A ke garis HG A ke HG AH Itu merupakan garis yang tegak lurus dengan HG Berarti berdasarkan teori tadi Kalau ingin mencari jarak titik A ke garis HG Itu adalah proyeksikan titik A ke garis HG Berarti A kita tarik ke HG Dengan cara tegak lurus Nah disini Satu-satunya garis yang tegak lurus dengan HG Melalui A Itu kan AH Berarti AH tegak lurus dengan HG Jadi AH itu merupakan jarak antara titik A dengan garis HG AH itu siapa? AH itu adalah diagonal sisi Maka panjangnya adalah A akar 2 Dengan demikian Panjangnya AH itu adalah 5 akar 2 Dengan demikian Jarak titik A dengan garis HG Itu sama dengan 5 akar 2 cm Itu ya Oke Terima kasih telah menonton!